Pertandingan lanjutan piala AFF 2022 mempertemukan duel sengit antara Vietnam berhadapan dengan Malaysia, berikut susunan pemain dari kedua tim. Di babak pertama tempo permainan dari kedua tim langsung mengusung gaya bermain menyerang, Malaysia walaupun bermain sebagai tim tamu namun mereka tidak gentar untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Pertandingan yang berjalan dalam tensi tinggi membuat adanya beberapa pelanggaran keras dari kedua tim. Adalah Nguyen Phan Thoan yang harus mendapatkan kartu kuning pada menit 13. Vietnam pada akhirnya sukses mencetak gol terlebih dahulu, setelah Nguyen Tien Lin sukses menjebol gawang Malaysia pada menit ke-28. Namun sayangnya Vietnam harus bermain dengan 10 pemain setelah Nguyen Phan Thoan harus mendapatkan kartu merah, setelah mendapatkan kartu kuning keduanya. Akibat itulah Vietnam harus sedikit mengendurkan serangannya, dan fokus pada pertahanan di babak kedua. Di babak kedua pertandingan semakin panas, dengan harus mendapatkan kartu merah salah satu pemain Malaysia, adalah Azam. Sama-sama bermain dengan 10 orang, membuat Vietnam semakin berani tampil menyerang dan akhirnya mereka berhasil mencetak gol kedua. Adalah penalti dari Kengok Hai sukses membawa Vietnam unggul dengan skor 2-0. Vietnam semakin di atas angin setelah mereka berhasil mencetak gol ketiganya, adalah Duk Hoang di menit 83. Namun menariknya di pertandingan ini banyak keputusan aneh dari wasit yang memimpin pertandingan, dan cenderung merugikan bagi timnas Malaysia, padahal sebelumnya pelatih Malaysia begitu berambisi untuk menghabisi Vietnam di kandangnya. Kami berencana menghabisi mereka, jawaban Ghosn singkat ketika ditanya mengenai laga penting menghadapi Vietnam. Dengan hasil ini membuat posisi Vietnam lebih diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup, dan Malaysia harus bisa menuntaskan sisa laga dengan kemenangan demi menjaga asa mereka lolos ke babak semifinal. Terima kasih telah menonton!